Selamat malam Balai Kartini! Thank you. Idola biasanya tuh yang musisi ya, yang dimusik. Itu kehadirannya di nanti-nanti. Kemaren tuh konser Roma. Waduh, panggil-panggil tuh sama penontonnya. Roma! 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 Terus panitia datang. Maap bu, maap pak, Roma gak bisa datang. Karena nanti malam Roma akan melawan Ju Pentus. Tapi kebetulan ada idola aku Pak Haji Bolot. Bok tangan dulu Pak Haji Bolot. Ya. Ya. Bercuma dia gak dengar ya. Makanya nih, gimana nih sekali-sekali waktu ini Pak Haji Bolot ketemu sama Limbat. Satu gak ngomong, satu gak dengar tuh. Limbat gini nih. Hmm. Hmm. Apaan lu ngajak makan? Gak kenyang gua? Limbat kesal kan? Hmmmm. Gak usah teriak-teriak, emang gua budek. Ya gak? Terakhirnya Limbatnya kesal dia ngomong. Limbatnya. Set dah bolot, au ah. Apaan lu? Gak ngerti gua. Dan aku jadi saksi, pernah jadi saksi lahirnya seorang idola teman aku Babi Cabita. Ya. Dia juara suci tiga dan dia satu-satunya juara suci yang mukanya gak ada suci-sucinya sama sekali. Ya. Tapi jangan salah ya, kalian jangan salah. Babi itu fansnya di Medan itu banyak. Banyak yang jijik. Biasanya fans fanatic itu apa? Dia operasi plastik biar mirip sama yang idolanya. Sama idolanya. Yang fans Babi gak usah. Kalian nyopet aja di Medan. Dipukulin mirip Babi Cabita. Iya kan? Terus Babi Cabita itu kalo di Medan ya. Babi itu kalo di Medan. Dia pake tukang pukul. Biar fansnya yang ganggu-ganggu itu. Biar ada yang nolongin gitu. Tapi dia lupa ya. Di Medan itu orang cuek sama artis. Kemarin dia datang sama tukang pukulnya jalan tuh kan. Fansnya gak ada yang datang. Tukang pukulnya bingung. B mana fans kau? Kau bilang banyak. Nipu kok ya? Selubang banyak nih. Bentar lagi datang nih semua nih. Betul ya biar ku pecahkan kepalanya semua nih ya. Janji kok ya ada fans kau ya? Ada bang tenang aja bang. Tuh lama gak dutang datang juga kan? Tuh ditarik. Sini kok bodat. Nih kita ada dua hari disini nih. Fans kau gak datang-datang. Mana? Hah? Aku tukang pukul. Kok gak makin gaji buta? Mana fans kau? Mana? Mana? Hah? Terus babi diapain tuh? Kok mau aku paksi papap juga lama-lama kok nih ya? Ini paksi papap kok nih. Babi. Jadi babi cabita ya. Makasih nama aku Rido. Selamat malam. Rido. Sensitifitas terhadap beat-beat yang akan kamu pakai di mana di depan, di belakang dan sebagainya itu harus dipertajam lagi supaya kamu bisa bener-bener meletakkan. Tapi ketika membawakan relax kamu sekarang hari ini kelihatannya ada kemajuan. Oke. Keren. Terima kasih babi. Ya Rido. Beat lo gak ada eskalasinya. Kalau mengulang beat yang sama lo tingkatkan di belakang lagi gak ada eskalasi sama sekali. Jadi kita udah bisa lebah. Terus lo gak build up common knowledge juga. Siapa tau disini gak ada yang tau bentuk dan rupa babi cabita gitu. Alhamdulillah kalau ada yang gak pernah lihat kan. Itu aja. Terima kasih bang. Ya kalau pendapat gue lo ya lawakan lo biarpun sendiri. Ini sendiri bagus. Apalagi kalau berdua atau tiga lebih bagus. Ya mudah-mudahan gue doain lo. Ya gak? Biar punya grup. Terima kasih babi. Bagus, bagus itu.